Dalam dunia investasi saham, sebagai investor, kamu bisa kapan saja merasa dilema saat menentukan saham perusahaan mana yang akan dipilih dan dibeli. Salah satu metode ini mungkin cocok buat kamu. Metode ini merupakan Low Volatility Investment atau pelakunya disebut juga dengan Low Volatility Investor. Apa sih yang dimaksud Low Volatility Investor? Halo semua, saya Ryan Philbert, balik lagi di Overheard Stocks Nano Fest. Di episode kali ini, kita akan bahas seputar Low Volatility Investor. Volatility atau volatilitas saham adalah besarnya jarak antara naik atau turunnya harga saham. Dengan kata lain, Low Volatility Investor adalah orang yang berinvestasi tapi mencari perusahaan yang sahamnya sangat stabil dalam jangka waktu menengah hingga panjang. Saat melakukan investasi dengan volatilitas rendah, ada dua standar indikator yang biasanya harus diperhatikan, yaitu standar deviasi harga saham dan beta. Standar deviasi harga saham mencerminkan total resiko dari suatu portfolio investasi. Total resiko ini mencakup risiko sistematis atau risiko pasar. Juga risiko yang berasal dari portfolio itu sendiri. Singkatnya, semakin besar standar deviasi, maka semakin besar pula risiko sahamnya. Sedangkan, beta suatu saham mengacu pada sebuah indikator yang menunjukkan level resiko saham terhadap tingkat risiko pasar. Jadi, dalam menghitung beta, investor juga pakai acuan atau benchmark berupa suku bunga dan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Sedangkan, acuan beta untuk pasar saham Amerika Serikat contohnya adalah S&P, DGI, dan Nasdaq. Kalau dibandingkan, low volatility investor hampir sama dengan quality investor. Keduanya sama-sama melakukan pendekatan yang lebih konservatif dalam berinvestasi. Dan, lebih menjaga nilai portfolio mereka dibandingkan cari keuntungan harga yang cepat. Sederhananya, investor ini pastinya memilih yang penting nggak rugi banyak, walaupun dapat keuntungannya sedikit. Gaya low volatility investment biasanya dikombinasikan juga dengan gaya lain seperti momentum investment. Jadi, investor ini akan membeli perusahaan yang posisi kenaikan harganya stabil. Beberapa sektor bervolatilitas rendah yang dipilih biasanya adalah perusahaan bidang utilitas, real estate, bank, dan kebutuhan konsumen seperti toko kebutuhan sehari-hari. Nah, itu tadi penjelasan tentang low volatility investor. Gimana? Udah mulai makin jelas kan sekarang? Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, yuk langsung aja cek video lainnya di kategori overhead stocks. Dan, kalau kalian baru di sini, jangan lupa juga untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen di bawah. Kira-kira video apa lagi yang harus kita bahas? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. NanoFest, grow your wealth, your own way.